Hai baik teman-teman sekalian dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang uji validitas pada kesempatan ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel teman-teman baru nanti selanjutnya kita akan mencoba dengan aplikasi SPSS menguji validitas dengan produk momen Hai nah teman-teman saya disini sudah mempersiapkan satu data yang telah diambil sebagai contoh Hai saya sudah memiliki data disini ini sebagai contoh Hai kita akan melakukan uji validitas ini anggap data yang sudah teman-teman peroleh dengan menyebar satu questionnaire ya Nah ketika teman-teman di sini sudah memiliki data yaitu teman-teman harus Hai mentotal skornya ya ini adalah nomor soal atau butir angket ini ada sembilan butir angket dan kemudian respondennya ada 20 orang maka tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menghitung yang namanya R hitung nah perlu teman-teman ketahui kenapa kita melakukan penghitungan R hitung maka kita harus tahu kriteria atau pengambilan keputusan dikatakan valid itu seperti apa yaitu dikatakan valid jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel maka tahap pertama kita harus melakukan penghitungan yaitu R hitung silahkan tuliskan disini R hitung ya tulis saja R hit gitu ya Nah untuk menghitung R hitung ya kita perlu memasukkan namanya rumus rumus rumusnya yaitu dengan cara ketikan sama dengan lalu tulis korel buka kurung lalu silahkan di blok dari B3 sampai B22 kemudian jangan langsung tutup silahkan ketikan titik koma setelah itu teman-teman blok blok yang di skor total ya skor total silahkan di blok tarik ke bawah sampai ya sampai sini ini dan tutup kurung nah teman-teman perlu diketahui sebelum di enter ada hal yang sangat penting karena nantinya hasil disini kita akan tarik sampai ke kanan sini sampai ke j23 ini supaya tidak berubah maka ada cara yang yang terbaik ya yaitu dengan memberikan kode kode bentuk dolar ya di mana letaknya yaitu tuliskan di sini ya di depan k ya silahkan tuliskan dolar seperti ini simbol dolar lalu di belakangnya k itu juga dikasihkan simbol dolar setelah itu di depan k sini juga dikasih dolar di belakang k juga dikasih dolar nah seperti ini teman-teman baru teman-teman bisa enter ya hasilnya seperti ini teman-teman sekalian nah karena ini di belakang koma terlalu banyak boleh teman-teman persingkat saja kebutuhan nolnya mungkin kasih 3 angka saja di belakang koma setelah itu boleh teman-teman baru ditarik seperti ini nah ini adalah kita sudah mendapatkan R hitungnya kemudian kita selanjutnya adalah mencari R tapil mencari R tapil ya R tapil biasanya kita menggunakan 0,05 teman-teman bisa teman-teman langsung cek di tabel yang tersedia di R tapil di Google sudah tersedia banyak tetapi jika teman-teman mau menuliskan menggunakan rumus juga bisa ya tapi ada beberapa keputusan bahwa menghitung R tapil tidak harus disesuaikan dengan jumlah respondennya pertama kita harus menentukan derajat bebasnya atau degree of freedomnya ya degree of freedom itu ada rumus ya teman-teman yaitu n min 2 jadi n itu adalah jumlah responden dikurang 2 jadi degree of freedomnya di pembelajaran ini yaitu adalah 18 teman-teman boleh langsung mencarinya di di R tapil ya R tapil 18 teman-teman cari yang 5% 5% dengan n nya itu adalah 18 jadi ketemu ini 0,468 kita kembali kepada Excel mari kita menghitungnya dengan satu rumus teman-teman nah teman-teman sekalian silahkan masukkan rumus dengan cara sama dengan ketikan TINV seperti ini lalu buka kurung alpanya kita masukkan 0,05 titik koma degree of freedomnya tadi berarti n min 2 adalah 18 lalu tutup kurung garis miring ketikan SQRT lalu buka kurung teman-teman lalu degree of freedomnya 18 ditambah buka kurung TINV lalu buka kurung lagi degree of freedomnya tuliskan alpanya terlebih dahulu 0,05 titik koma ini perhatikan ya titik koma lalu degree of freedomnya 18 tutup kurung 2 kali berikan tanda seperti ini ini letaknya di angka 6 dan ketikan 2 ini adalah rumus teman-teman baru di enter karena ini di belakang koma ada 5 angka kita per kecil saja cukup 3 angka nah sekarang kita cek teman-teman n 20 n 20 r tabelnya itu berapa nah mari kita cek ini ketemu 0,444 sekarang kita cek di n 20 ya ketemu 0,444 nah ini adalah signifikanya 5% teman-teman nah begini caranya dan kita kembali kepada Excel tadi teman-teman nah sekarang kita akan mengambil satu kesimpulan teman-teman ya kesimpulan nah teman-teman harus tahu dulu dikatakan valid jika apa jika r hitung ini lebih besar daripada r tabel maka ini dikatakan valid seperti ini ya lalu jika r hitung ini lebih kecil daripada r tabel maka ini dikatakan drop atau tidak valid nah lalu kita disini adalah tuliskan status kita akan mengetahui status daripada data yang kita perlu ini valid atau tidak maka untuk menentukan status ini bisa kita manual dengan membandingkan r hitungnya ini jika r hitungnya itu lebih besar daripada r tabel maka dikatakan valid dengan cara melihat selintas saja sudah ketahuan teman-teman ya ini artinya ini adalah valid ya bisa kita ketahui tapi kalau data yang kita miliki itu banyak kalau satu persatuan takutnya kita kesusahan dan takut ada kesalahan maka perlu memasukkan rumus teman-teman nah rumusnya untuk status ini valid atau drop kita masukkan sama dengan if buka kurung lalu klikkan ini ke r hitung lalu lebih besar lalu ketikkan r tabelnya lalu titik koma buka petik ketikkan valid V V saja ya tutup petik lalu ketikkan titik koma buka petik ketikkan D atau drop lalu tutup petik tutup petik dan tutup kurung teman-teman lalu kita enter nah seperti tadi ya sudah kita lihat bahwa 0,781 ini lebih besar daripada 0,444 ini artinya valid lalu kita drag saja sampai sini ini ya artinya data yang kita peroleh semuanya adalah valid ya artinya r hitung kita lebih besar daripada r tabel nah ini teman-teman menggunakan microsoft excel ya jika disini ada butir angket yang drop ya atau tidak valid maka tugas berikutnya kita bisa membuang butir drop ini tidak kita pakai lagi untuk penyebaran data yang selanjutnya atau kita memperbaiki butir-butir yang drop tadi ya memperbaiki questionernya apakah mungkin kesalahan kita membuat satu pernyataan untuk questionnaire atau bagaimana ya ini kita krocek kembali tapi kalau hanya beberapa yang tidak valid lebih baik tidak dipakai saja jadi itu teman-teman semoga bermanfaat dan silahkan untuk mencoba terima kasih terima kasih